Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya WIWI, Marketing Emerald Neopolis Karawang Nah teman-teman, kali ini saya mau mereview salah satu bonus baru dari perumahan Emerald Neopolis Karawang Yaitu Tipe Neo Kasa Jelas Yang so unitnya sudah ada di belakang saya ini nih teman-teman Wah rumah dua lantai dengan luas bangunan 42 meter persegi dan luas tanah 50 meter persegi ini Sangat cocok sekali untuk kaum milenial nih So buat kalian, para kaum milenial gak usah takut untuk ambil rumah di Emerald Neopolis Karawang ya Karena harga rumah dua lantai ini hanya 500 jutaan aja nih teman-teman Dan untuk promonya saat ini juga sangat bagus sekali Yaitu kalian hanya cukup bayar booking fee aja sebesar 6 juta sampai seras lima kunci Jadi untuk biaya lainnya itu sudah spring semua nih teman-teman Oke kalian pasti sudah penasaran banget pengen lihat seperti atas so unit di Neo Kasa Tipe Deluxe ini Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe Cukup seburang subscribe dulu dan tekan tombol notifikasinya untuk update video-video dari saya tentang property Oke teman-teman sekarang let's kill kita lihat so unitnya Nah ini dia teman-teman untuk kasat tambah sempanya bisa bisa lihat ya Ini sangat bagus sekali minimalis ya dengan konsep modern minimalis Wah keren banget deh pokoknya Oke sekarang kita lihat ya ke sisi sebelah sini Ini untuk ke area rumahnya ini lebih tinggi ya teman-teman ya dari jala Dan kemudian untuk rumahnya sendiri ini sudah rapi sekali Karena untuk Karena untuk burai nasinya sendiri ini sudah tertutup ya teman-teman ya Jadi pasti lingkungannya sangat aman, nyaman, asli dan pokoknya rapi sekali Dan di sisi sebelah sini ini ada kapot ya yang bisa muat untuk satu mudil Kemudian di sebelah sini kita bantang kamar dan dipersantik dengan ornamen batu rosa Seperti ini yang ditumpuk-tumpuk ini teman-teman Dengan warna yang alami seperti ini Dan kemudian di depan sini kalian bisa tanami ya untuk bertumpuk-tumpuk ini teman-teman Oke teman-teman kita lihat ke sisi sebelah sini ya Nah di sebelah sini juga masih ada area untuk kamar Dan kemudian sebelah sini ini ada ya Anjakan untuk naik ke serah rumahnya ini teman-teman Dan untuk serah rumahnya sendiri ini lantainya berwarna abu-abu gelap Dengan lebar 60x60 keramiknya Kemudian untuk sisi sebelah sini ini terdapat indela yang lebar seperti ini teman-teman ya Dengan menggunakan PVC Sehingga anti rayak ya teman-teman ya Dan untuk sirkulasi udaranya sangat bagus sekali Oke kemudian di sisi sebelah sini nih Ada pintu menuju ke area rumahnya Dan kemudian bisa kalian lihat untuk sisi kanopinya Atapnya ini kalian bisa pasang kanopi seperti ini Dengan polikarbonat transparan sehingga cahaya materi ini Mataharunya bagus sekali ya untuk teras ini Dan kemudian untuk pintunya sendiri ini tampak mewah sekali ya teman-teman ya Untuk pintunya sendiri ini menggunakan engineering door Kemudian untuk pintunya sendiri ini sangat mewah sekali ya teman-teman ya Menggunakan engineering door Dan kemudian untuk akses masuknya Ini sudah dilengkapi dengan smart door lock system Yang mana bisa kita akses dengan card Atau bisa juga dengan password Dan bisa juga dengan sidik jari kita nih teman-teman Kita tempelkan di sini Oke sekarang kita buka dengan card dulu ya Saya ambil dulu Nah ini bisa kita tempelkan di sini nih teman-teman Oke Ini sudah bisa akses untuk masuk ke data Oke mari kita masuk Nah ini dia nih teman-teman Dalam rumah dari tipe Neokasa Deluxe ini Dan ini dia untuk living roomnya sendiri Ini lega banget ya teman-teman ya Di sini masih luas banget Ya ini bisa kita tempatkan sofa Dengan tiga sifter seperti ini Dan sebelah sini juga masih lega banget Bisa kita letakkan coffee table di sebelah sini Dan gak lupa untuk colokannya juga sudah disediakan nih teman-teman Dan di sisi sebelah sini ya Bisa kita lihat jendela yang tadi nih teman-teman Sehingga ketika kita buka Ya seperti ini Maka ventilasi cahaya dan udaranya tuh bagus banget Karena di sini terdapat jendela hidupnya nih Ya sehingga sirkulasi udaranya tuh bagus banget Oke teman-teman Di sisi sebelah sini ya Ini pasti lega banget ya Sangat nyaman Bisa kita masakan untuk area berkumpul dengan keluarga Bersantai ya Dan kemudian di sisi sebelah sini nih Masih bisa kita tempatkan rak TV Ya dan kemudian untuk sisi sebelah sini Ini bisa kalian contoh ya Nanti dibikin buah dekor seperti ini nih teman-teman Karena sebetulnya di belakangnya ini tuh Ada tangga menuju ke rantai atasnya Nah tapi berhubung di depor sedemikian cantik Sehingga gak terlihat kalau di belakangnya itu tangga nih teman-teman Betul gak? Oke sekarang Ada apa nih di sisi sebelah sini? Eh lo masih penasaran ya Ini ada pintu menuju ke area kamar mandi nih teman-teman Wow keren banget ya konsepnya Nah teman-teman bisa lihat ya sebelah sini Ini pendapat kamar mandi Yang sangat minimalis Tapi mewah ya teman-teman ya Jadi di dalamnya sudah dilengkapi dengan klosen duduk Dan kemudian terdapat shower Terdapat waste towel Dan untuk dinding keramanya sendiri sudah full sampai atap nih teman-teman So sangat delas sekali ya Jadi gak salah nih kalau rumahnya dikasih nama Neokasa Deluxe ya teman-teman ya Oke kemudian di sisi sebelah sini Ini ada area pintu ya teman-teman ya Ini sengaja disini pakai pintu judula kaca seperti ini Supaya tampas menyatu dengan area belakang nih teman-teman Sehingga ruangan terasa luas Oke sekarang mari kita lihat area belakangnya ya Nah ini dia nih teman-teman untuk area belakangnya Kita lihat sisi sebelah sini dulu Disini sangat luas sekali Masih bisa kita tempatkan meja lantai disini ya Kemudian di sebelah sini sudah masih luas Ini bisa kalian tempatkan tas bunga seperti ini untuk mempercangai rumahnya Dan kemudian bisa kita lihat untuk atapnya sendiri ini menggunakan oli tamponat Dengan transparan seperti ini Sehingga percayaan di dalam rumah ini sangat bagus sekali ya So saat di siang hari kita gak perlu nyalain lampu untuk area belakang rumah ini nih teman-teman Hemat jadinya listriknya Oke Nah kemudian kita lanjut ke sisi sebelah sini nih teman-teman Oke Karena disini ada meja makan Otomatis Di sebelah sini ada dapurnya nih teman-teman ya Dan dapurnya sendiri nih cukup minimalis Tapi disini tuh masih luas banget ya Kalau kalian mau perluasan dapurnya Tapi buat kamu milenial untuk dapur segini juga cukup ya Nah disini juga sudah dilengkapi vestafel Kemudian disini kalian bisa tempatkan kompor nih teman-teman Oke kemudian di atasnya kalian bisa taruh gambaran seperti ini Untuk menata atau menyimpat alat-alat dapur kalian Di sebelah sini ini masih luas banget untuk kulkas dua pintu yang besar seperti ini Sekalipun ya Oke sekarang kita lanjut lagi ke area jualan penuh ya teman-teman ya Let's go Ikuti saya terus Tandanya sendiri ini ada di sebelah sini nih teman-teman Sehingga sangat minimalis sekali Oke untuk tangannya sendiri ini sangat sehat dan hebat ya teman-teman Untuk kita udangkan sehari-hari Oke kita naik ke lantai jualan penuh ya teman-teman ya Untuk kulkas tangannya sendiri juga Kotifnya kayu-kayuannya seperti ini Sehingga rumahnya terlihat estetik sekali ya teman-teman Nah sekarang saya sudah berada di lantai dua Di lantai dua ini terdapat dua kamar tidur dan satu kamar tidur Dan kita lihat dulu kamar yang pertama itu persis di depan tangga ya teman-teman ya Di sebelah ini Ini kita sudah masuk ke area kamar anaknya nih teman-teman Oke teman-teman Untuk kamar pertama ini konsepnya untuk kamar anak ya Dan didesain sedemikian rupa Sehingga sangat nyaman sekali untuk tempat tidur anak Dan kalian nanti bisa contoh Desainnya seperti ini nih Dan untuk kamarnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan jendela Di sisi sebelah sana Sehingga untuk pencahayaan di siang hari juga bagus banget nih Di sini kalian bisa tempatkan tempat tidur ukuran 100 ataupun 120 Dan kemudian di sisi sebelah sini bisa kalian tempatkan lemari yang bu in sampai atas Sehingga buat untuk banyak barang ya Nah kemudian di sisi sebelah sini sendiri ini masih lega banget Bisa untuk area sholat ya teman-temannya atau untuk area bermain anak nih Oke sekarang kita lanjut untuk kamar yang kedua Nah ini dia teman-teman untuk kamar yang kedua Mari kita masuk ya Wow untuk kamar utamanya ini terasa lega nih teman-teman ya Kemudian karena di sebelah sana kalian bisa lihat itu terdapat jendela yang cukup lebar dan tinggi sekali Jadi sehingga ruangan ini sehingga menjadikan ruangan ini terasa lega ya Dan pencahayaan juga sangat bagus sekali Dan kemudian di sisi sebelah sini kalian bisa tempatkan tempat tidur ukuran 160 ya teman-teman ya Oke kemudian di sisi sebelah sini ini masih luas untuk area lemari Atau bisa kalian tempatkan meja rias ya disini ya teman-teman ya Dan kemudian untuk dinding sebelah sini ini untuk entertain kalian bisa letakkan TV seperti ini nih teman-temannya di area dindingnya Sehingga sangat nyaman sekali untuk beristirahat sehari-hari Gimana menurut kalian? Bagus banget kan? Oke teman-teman sekarang kita lanjut untuk area terakhir yaitu kamar mandi di lampe atasnya ya Dan untuk lokasinya sendiri persis ada di samping dari kamar ini nih teman-teman ya Nah disini terdapat area kamar mandi yang cukup lega nih teman-teman ya Jadi disini sudah dilengkapi dengan proset duduk kemudian di sebelah sini Kemudian di sisi sebelah sini ada westafel yang sangat mewah Yang kemudian di sisi sebelah sini juga sudah dilengkapi dengan saul Dan untuk dinding terakhirnya sendiri ini sudah full sampai atas Dan untuk lantai terakhirnya sendiri ini berwarna gelap Sehingga sangat bagus sekali nih teman-teman perwaduan warnanya ya Dan juga disini sebelah sini gak lupa ini juga ada ventilasi cahaya dan udaraannya nih teman-teman Sehingga bagus sekali ya rumahnya sangat sehat sekali Karena di setiap ruangan memiliki ventilasi yang cukup bagus Oke teman-teman gimana menurut kalian Bagus banget kan konsep rumahnya ini Dan unitnya ini sangat terbatas nih teman-teman So buat kalian yang tertarik dengan rumah neokarsetipto deluxe ini Langsung aja hubungi nomor saya untuk informasi lebih lengkapnya dan survei kolokasi ya Setiap dulu informasi dari saya tentang neokarsetipto deluxe ini Semoga bermanfaat See you on the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye